Intro Halo Ndrug, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoiler Perfect World Episode 140 yang serangkum dari novelnya Setelah berhasil memperoleh cairan kesengsaraan petir Apakah si Hau akan menerobos kultivasi yang baru? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke Spoilernya Adanya fenomena cairan kesengsaraan petir sangat mempengaruhi kehidupan di Immortal Ancient Pasalnya para penduduk asli sangat berharap untuk menghilangkan kutukan kuno Hanya saja melewati kesengsaraan terkuat tidaklah mudah Melewati kesengsaraan yang biasa saja telah menelan banyak korban jiwa Ketika Gun Jianjun gagal mendatangkan kesengsaraan terkuat Nama Huang kian berkibar Dewa surgawi dari Rasentaur dan Rasimis kuno merasa semakin malu Perbuatan dari Mayue dan Moluo sudah kelewatan Sebagai ungkapan rasa bersalah Dewa surgawi dari kedua klan itu mendatangi si Hau Mereka memberikan teratai pemandu jiwa dan beberapa obat suci Awalnya si Hau tidak mau menerima pemberian itu Ia sudah mendengar bagaimana Mayue dan Moluo berusaha untuk merendahkan namanya Tidak adalah alasan bagi Huang untuk berbaik hati pada ketua klan ini Seketika kedua Dewa surgawi merasa sangat bersalah Mereka merasa sangat malu karena perbuatan kedua orang itu Mayue dan Moluo adalah jenius di masing-masing klannya Mereka adalah aset besar yang tidak bisa dikendalikan dengan mudah Siapun langsung mengatakan Arogansi jenis ini tidak bisa diterima Huang ingin sekali menunjukkan makna kesombongan pada mereka berdua Lantas Dewa surgawi tua dari Rasimis kuno menyerahkan sebuah tombak perunggu Kabarnya senjata ini berasal dari era terakhir Mereka sangat memohon agar Huang mau menerima pemberiannya Akhirnya Xiao mengambil semua barang yang diberikan itu Tapi ia tidak menjanjikan akan memberikan cairan kesengsaran petir Kedua Dewa tua ini hanya bisa tertawa pahit Tapi setidaknya Huang mau menerima pemberiannya Ketika sampai di klannya Kedua Dewa surgawi ini memarahi Mayue dan juga Moluo Semua perbuatan mereka sudah membuat Huang menjadi murka Jika ini diteruskan Hal yang tidak baik bisa menimpa klan mereka Tapi nyatanya kedua orang ini masih bertindak arogan Mereka tidak mau beri tiket baik untuk meminta maaf Mereka ingin tahu apakah Huang masih bisa mendapatkan cairan kesengsaran petir Bahkan Mao Yui mengatakan kemungkinan Huang akan diretas dan berubah menjadi tanah kotor Seketika Dewa surgawi tuanya menjadi sangat marah Di saat semua orang berharap Huang akan berhasil Mereka malah mendoakan agar ia mengalami kegagalan Di dunia luar berbagai klan dari semua sekte berdiskusi di antara mereka sendiri Ada orang-orang yang menghadapi kesengsaran untuk mendapat cairan kesengsaran petir Bahkan jenius dari penduduk asli juga ada yang mencobanya Namun hasilnya ternyata sangat kejam Orang-orang terus jatuh dan tidak ada yang bisa melewatinya Ini adalah kenyataan yang menakutkan Mereka semakin menghormati Huang yang berhasil melewati kesengsaran terkuat Tentu saja Gu Jian Yun juga diakui oleh semua orang Meskipun apa yang ia hadapi bukanlah kesengsaran petir yang paling kuat Namun ia masih berhasil melewatinya Sebagai rival Gu Jian Yun Chang Gong Yan diharapkan bisa melewati kesengsaran itu Bahkan dengan satu untayan energi abadi Kemungkinan ia juga bisa berhasil Sementara itu di alam awan sebuah istana kuno muncul di dalam kehampaan Gelombang warna keberuntungan dan kabut yang naik membuatnya tampak sangat kuno Di depan istana tangga batu melepaskan vitalitas dao yang besar Ada pilar-pilar besar yang menjulang tinggi seolah-olah menopang langit Ini adalah istana dao emas atau istana kuno bimbingan Setengah tahun sebelumnya istana ini pernah muncul ketika Si Hao mengolah untayan kedua Semua orang tahu apa arti semua ini Para jenius akan saling berhadapan untuk mencapai puncak Siapa yang bisa meninjakan kaki di tempat terakhir akan menjadi makhluk tertinggi Semua itu akan terukap di arena kuno ini Sejak zaman kuno arena itu selalu muncul bersama dengan istana dao emas Benar saja Andro setelah istana kuno muncul sebuah arena kuno muncul di dekatnya Ini adalah arena yang sangat besar seperti pulau terapung Arena itu tanpa kilau dan tidak memiliki energi dao abadi Namun gelombang niat membunuh yang mencapai langit dirasakan oleh semua orang Itu terlihat biasa-biasa saja tapi sepertinya bisa melahap jiwa Tidak diketahui berapa banyak yang mati di arena kuno ini Semua orang masih ingat penampilan pertama lingcuan di arena kuno Ia memandang rendah semua orang dan akhirnya berdiri sendiri di medan perang Ada orang lain yang mengingat 10 raja mahkota menghadapi raja 8 mahkota Keduanya melakukan konfrontasi besar yang mengejutkan dunia Bahkan ada orang lain yang ingat ketika 4 raja mahkota Changgong Yan menyegel dunia dengan panahnya Apakah mereka masih bisa menampilkan gaya mereka sebelumnya Di kejauhan tepatnya di alam sarang seseorang sedang melewati kesengsaraan surgawi Tidak dirakukan lagi kalau itu adalah pria dengan seruling Gilat yang ia timbulkan tak terbayangkan jauh melebihi awan kesengsaraan yang dihadapi oleh Jian Yun Samar-samar orang bisa melihat bulan berdarah bergerak di atas sarang setan Semua orang terguncang tapi tidak ada yang berani untuk mendekat Tempat itu adalah area terlarang dengan formasi kuno yang sangat kuat Bahkan Dewa Surgawi telah jatuh di tempat itu Tak lama petir yang dilepaskan dalam ratusan ribu garis saling terhubung dan membentuk lautan Itu adalah tempat terkutuk yang tidak didekati oleh siapapun Semua orang melihat Ningcuan sedang merada di dalamnya Di tempat lain tepatnya di Laut Kematian 10 Raja Mahkota sedang bertarung dengan kesengsaraan surgawi Hal ini memicu banyak reaksi dari berbagai kalangan Orang aneh kuno sudah bergerak untuk melawan kesengsaraan petir Namun pada akhirnya tidak ada yang melihat salah satu dari mereka meninggalkan area terlarang Ada rumor yang mengatakan beberapa dari orang kuat ini mati oleh kesengsaraan surgawi Pasalnya berbagai bukti sudah ditemukan Hanya saja kebenaran dari nomor itu masih dipertanyakan Tapi hal ini menyebabkan nama Sihau semakin berkibar Ia telah menetapkan dirinya sebagai satu-satunya yang melewati kesengsaraan terkuat Banyak suku yang sebelumnya diam kini mulai mendekati Sihau Tanah Leluhur Roh Penjaga adalah tempat Sihau menghabiskan waktunya selama beberapa hari Tapi ia masih memperhatikan informasi mengenai kemunculan arena kuno Tak lama Sihau diundang ke pulau jiwa karena ada yang ingin bertemu dengannya Mereka berasal dari ras pohon iblis darah perak Ras ini dikenal sebagai salah satu suku yang paling kuat Saat ini ras perak datang dengan membawa tiga orang terbaiknya Ada dua pria parubaya yang merupakan dewa surgawi Satunya adalah pria dan satunya lagi wanita Ada juga seorang pemuda yang temperamennya sangat luar biasa Jelas bahwa kedua dewa surgawi ini datang untuk melindunginya Pemuda ini bernama Yin Kun dan berada di tingkat alam dewa sejati Pemuda ini sangat antusias bertemu dengan Sihau Bahkan ia tidak ragu untuk memuji orang luar seperti Sihau ini Yin Kun sendiri juga dikenal sebagai pewaris utama Klan Darah Perak Sihau tersenyum hangat karena pihak lain juga bertindak sopan Ia langsung mengajak mereka duduk untuk minum sambil mengobrol Mereka mengobrol untuk waktu yang lama mulai dari kultivasi hingga hal-hal lain di dalam Immortal Ancient , Yin Kun cukup menghibur dalam percakapan Mereka berdua agak ramah saat berbicara Sihau sendiri mengerti apa yang sedang terjadi Ras Darah Perak berusaha untuk membuatnya pergi ke pihak mereka namun Sihau tidak menyatakan posisinya ia pura-pura saja tidak sadar karena tidak ingin pergi ke sana Dewa Surgawi dari Klan Jiwa mulai berkeringat ia tak mau aset besarnya dicuri oleh pihak lain kemudian Yin Kun langsung menawarkan undangan dan meminta Sihau untuk mengikutinya Sihau pun hanya menggelengkan kepala ia dengan bijaksana menolak permintaan itu bukan karena Sihau malu dengan Dewa Surgawi tua dari Ras Jiwa tetapi karena arogansi yang ditampilkan oleh Yin Kun Sihau tidak suka dengan orang seperti itu Yin Kun yang mendapat penolakan hanya tertawa dingin ia kemudian mengatakan kalau Sihau sepertinya tidak punya pilihan lain selain mengikutinya tentu saja hal ini langsung membuat Sihau marah Yin Kun memaksa monster dan ingin memeras keringatnya Sihau langsung mengusir mereka dari Pulau Jiwa jika Ras Darah Perak tidak bersegera pergi maka pertumpahan darah akan terjadi hal yang sama juga disampaikan oleh Dewa Surgawi tua Ras Jiwa Yin Kun yang mendengarnya hanya tertawa keras pihak lain berani mengancamnya kedua belah pihak ini sudah tidak bisa menahan amarahnya tiba-tiba nenek moyang Klan Darah Perak muncul di tempat itu walaupun hanya tubuh spiritual begitu yang muncul aura menakutkan menyelimuti udara ini adalah ahli paling kuat yang cukup untuk meratakan suatu area disana ahli tua ini meminta Sihau datang ke klannya sekarang juga pada saat yang sama ahli nomor satu dari Ras Jiwa mulai bersuara ia menyebut nenek moyang Ras Darah Perak sebagai sosok yang sombong seketika nenek moyang Ras Perak ini terkejut mengetahui ahli nomor satu ini ternyata sudah pulih kesadarannya lantas keduanya bertemu untuk mengobrol segera setelahnya Sihau langsung menyerang dan mengirim tendangan maut pada Yin Kun Yin Kun pun batuk darah dan giginya beberapa yang patah hal yang sama juga dialami oleh dua orang pengawalnya di belakang pulau orang-orang bisa merasakan aura pembunuh terasa sangat besar nyatanya kedua ahli nomor satu itu sedang bertarung sengit akhirnya Yin Kun dan kedua pengawalnya diusir dari pulau jiwa beberapa hari kemudian suara yang keras terdengar di seluruh area itu adalah retakan besar yang mementang di seluruh dunia kecil nyatanya di dunia luar orang-orang melihat celah kosong muncul di wilayah tak berpenghuni celah itu sangat redup tetapi tampak sangat besar apakah ini jalur yang bisa dilalui untuk masuk ke immortal ancient banyak master sekte yang mengaum ke langit karena fenomena aneh ini mereka yakin jika celah itu terbuka sangat lebar maka seorang master sekte bisa masuk ke sana ini akan menjadi keberuntungan alami bagi setiap orang seketika seorang master sekte langsung mengambil tindakan ia mengeluarkan lonceng emas bulan dengan suara gemerincing ini adalah artefak magis tingkat master ketika lonceng ini mulai bereaksi tiba-tiba sebuah hukum alam merembas keluar hal ini menyebabkan lonceng emas langsung meledak orang-orang yang melihatnya seketika terkejut bagaimana mungkin area yang retak ini bisa sangat kuat tak lama master sekte lain juga mengambil tindakan ia menunjukkan kemampuan ilah yang hebat namun retakan itu tetap tidak berubah hamparan kabut warna-warni mulai naik menetralkan tekniknya yang berharga segera setelahnya para master ini ingin bergandingan tangan untuk membuka celah itu di dalam immortal kuno semua orang gemetar dalam hati retakan itu terlalu besar meluas ke beberapa dunia kecil dan memicu alarm besar mereka sudah tahu kalau orang dari dunia luar sedang mencoba memasuki immortal engine saat ini retakan itu masih sulit untuk ditembus namun jika ini terus berlanjut maka hal yang mereka mungkin akan terjadi penduduk asli immortal engine merasa sangat khawatir dengan hal ini sementara itu para jenius dari dunia luar merasa sangat bahagia pasalnya jika retakan itu terbuka maka dewa surgawi mereka bisa membantunya saat ini sudah banyak para jenius yang tidak mendapat peluang dengan dukungan dari master sektinya mereka akan kembali bersinar mereka juga ingin melihat bagaimana wajah huang saat bertemu dengan para master sekte orang-orang ini adalah kelompok yang sudah direugikan oleh huang contohnya saja kelan dunia bawah negara surgawi kuil ilahi guawan api dan yang lainnya mereka sangat berharap para master sekte muncul untuk menghabisi huang di saat yang sama para jenius lain dan penduduk asli sudah berkerumun di arena dao abadi sementara itu di tanah leluhur roh penjaga si hao hanya mengelah nafas jika immortal son pecah terlalu dini maka semuanya akan merebotkan si hao harus bangkit sebelum orang-orang dari dunia luar masuk tiba-tiba si hao mengalami batuk darah saat ini ia sedang belajari metode yang diberikan oleh dewa wilu ini adalah teknik kehidupan untuk memulai yang melibatkan umur yang panjang dengan menguasai teknik ini seseorang akan mendapat kekuatan ofensif yang mengerikan selain itu jika ia terluka maka tubuhnya bisa pulih dalam waktu yang sangat singkat hanya saja jenis teknik berharga ini sangat sulit untuk dikembangkan jika seseorang ingin memahami hukum alam kehidupan maka ia harus memahami kehidupan itu sendiri berjalan diantara hidup dan mati setelah teknik ini dikultifasikan esensi spiritual hidupnya sendiri akan menjadi tak berujung namun sebelumnya si hao perlu menghabiskan esensi darah miliknya ini adalah jenis hukum keseimbangan pada saat ini tubuh si hao mengerut dan kurang dengan vitalitas saat berikutnya energi darah emas meletus di sekitar tubuhnya itu berubah menjadi api yang mengamuk jika seseorang memperhatikannya dari kejauhan ia akan terlihat sangat cemerlang seperti tungku emas namun ketika mereka berjalan lebih dekat si hao akan terlihat melelahkan kekuatan hidupnya yang bersemangat orang-orang dari kelan jiwa sangat tercengang mereka sangat khawatir melihat kondisi si hao yang tampak layu ketika akan diberi obat ilahi si hao langsung menolaknya hal itu tidak boleh dilakukan saat sekarang ini si hao masih bingung apakah ia harus menuju ke arena kuno sekarang ini atau harus menunggu hingga kultivasinya selesai ia merasa sangat sulit untuk mengambil keputusan sementara itu di arena kuno istana bimbingan banyak orang sudah berkumpul dalam arena ini setiap orang harus memenangkan minimal 100 putaran sekali turun inilah yang menyebabkan para praktisi agak ragu untuk turun duluan akhirnya seekor anjing neraka berkepala tiga turun ke arena tak lama huang datang di kedekat arena semua orang langsung menoleh ke arahnya mereka bingung kenapa huang cepat sekali datang ke arena disana banyak orang yang baru melihatnya merasa sangat kagum dengan usia yang masih sangat muda ia sudah membuat suatu sejarah beberapa wanita cantik bahkan tebar persona agar menjadi teman daunya hanya saja beberapa orang memperhatikan kalau wajah sihao lebih layu dari biasanya saat kemudian seorang ahli dari ras yaksa naik juga ke arena ini adalah yaksa bersayap yang seluruh tubuhnya menampilkan cahaya kemasan di tangannya ada sebuah tombak ilahi si anjing tidak takut sama sekali selama bukan huang yang turun disana si anjing berkata kalau ia akan mempersembahkan kemenangan ini untuk huang orang-orang yang mendengar mengutuk dalam hati jelas sekali kalau anjing ini sedang menjilat benar saja dalam pertarungan singkat itu anjing berkepala tiga berhasil menang dari ras yaksa setelahnya pohon kuno darah besi maju untuk melawan si anjing tapi tak diduga anjing berkepala tiga ini kembali menang seiring berjalannya waktu ia sudah menang hingga 30 runde ia masih menawarkan kemenangannya ini untuk huang namun sayang pada pertarungannya ke 31 ia di kalahkan oleh pik siu yang sangat hebat anjing itu hampir saja mati dalam pertarungan terakhirnya tepat pada saat ini berita datang dari kejauhan sebuah ranah tertentu bergetar hebat dengan fluktuasi yang semakin intens ada orang luar yang menyerang celah kekosongan besar dengan sangat ganas si hao hanya bisa menghala nafasnya saat ini waktunya sudah sangat menesak ia harus naik ke atas panggung untuk menyapu musuh-musuhnya dan merebut keberuntungan alami ia pun langsung masuk ke arena untuk menghadapi pik siu yang kejam anjing berkepala tiga merasa sangat bahagia dengan turunnya huang ini menunjukkan huang telah membalas dendam untuknya di arena itu pik siu langsung mengatipkan harta rahasianya namun tak diduga si hao mengulurkan satu tangan dan meraih harta rahasia itu kemudian dengan goyangan yang kuat harta ini langsung pecah segera setelah itu si hao mengangkat tangannya dan melepaskan daun willow bersimbol emas seketika cahaya berdarah menyala dan membuat pik siu berteriak keras hatinya tertusuk lantas meledak di arena serangan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang tapi ternyata orang-orang melihat si hao sedang gemetar dengan darah menetes di mulutnya orang-orang mulai yakin ada yang tidak beres dengan tubuh huang melihat adanya kesempatan berbagai praktisi menjadi sangat bersemangat mereka ingin sekali mengukir sejarah dan mengalahkan huang angsa emas ungu adalah yang pertama mengambil tindakan ia mengunuskan pedang ilahi yang keluar dari mulutnya si hao duduk di tempat tanpa bergerak ia hanya mengulurkan tangan besar dan langsung menabrakannya angsa emas ini langsung tepar dan mengahu kalah si hao tidak mengambil tindakan lagi dan membiarkannya pergi setelahnya terlihat api emas melonjak di sekujur tubuhnya dan membakar dengan ganas orang yang melihat merasa sangat heran karena si hao membakar esensi hidupnya sendiri banyak orang menjadi terkejut tidak ada berita yang lebih baik dari ini hingga pertarungan ke-18 si hao masih bisa memenangkannya hanya saja salah seorang ahli telah terbunuh karena teknik si hao saat ini ia hanya menggunakan teknik dari Dewa Wilu sesaat kemudian beberapa mahluk yang memusuhi si hao mulai berkumpul mereka melihat adanya peluang untuk membunuhnya lantas satu demi satu mahluk ini memasuki arena sementara itu tubuh si hao menjadi semakin kering tapi ia masih menang hingga pertarungan ke-54 sering berjalannya waktu si hao terus berdiri di arena meskipun si hao diambang kehancuran ia masih memenangkan pertarungan ke-85 ia tetap duduk di sana merasakan kelemahan tubuhnya sendiri energi darahnya masih menyala dan tubuhnya menjadi semakin layu orang yang dilawan dalam pertarungan ke-86 adalah anak petir orang ini pernah dibunuh si hao di alam rahasia dengan suara dingin anak petir berkata akhirnya kita bertemu lagi begitu anak petir naik makotanya bersinar membentuk simbol misterius ia mengirimkan pancaran petir surgawi ke arah si hao pada saat yang sama anak petir melepaskan lebih dari 10 harta rahasia seketika si hao pindah untuk menghindar ia menggunakan metode terkuatnya untuk melindungi diri semua orang tergerak ini adalah pertama kalinya mereka melihat huang menghindar kemudian anak petir mengaktifkan selusin harta rahasia yang lainnya semuanya diledakkan untuk menghancurkan uang namun sayang tak satu pun dari senjata itu dapat melukainya anak petir langsung gemetar dalam hati dia adalah bakat luar biasa yang kuat tapi hari ini ia merasa sangat putus asa karena tahu dirinya bukan lawan yang pantas untuk huang anak petir ini bergegas melarikan diri tapi hal itu tidak dibiarkan oleh siao lengannya bersinar dan kemudian cabang willow melesat seperti rantai ilahi rantai ini mengejar anak petir dan menembus tubuhnya ia berteriak keras hingga roh primordialnya dihancurkan setelah pertarungan ke 95 seorang zuyan naik ke atas panggung tubuhnya tinggi dan memiliki kekuatan ledakan namun sayang makhluk ini juga dikalahkan oleh siao tak berselang lama siao menghadapi kerangka putih yang berevolusi menjadi dewa siao langsung menggunakan teknik berharga kaisar petir cahaya petir menutupi langit saat menyapu dewa sejati kerangka ini melakukan segala yang ia bisa untuk melawan namun pada akhirnya ruang diantara alisnya ditembus hingga ia tewas tak diduga saat ini gujian yun datang dan duduk di dekat arena orang-orang mulai melihatnya dan berharap ia menghadapi huang namun tak disangka hingga pertarungan ke 99 gujian yun belum juga maju ketika ditantang oleh siao jian yun mengatakan kalau dirinya tidak bertarung melawan orang mati ia tak suka melihat kondisi tubuh siao yang sekarang baginya membunuh lawan dalam keadaan sakit bukanlah suatu kehormatan siao hanya tertawa mendengarnya ia menyebut jian yun sebagai seorang pengecut tapi sosok ini tidak bergeming sedikit pun ia hanya menatap pedang abadi yang dibawa oleh siao setelah menunggu lama siao masih duduk sendiri menunggu lawan untuknya tapi nyatanya lawan itu tidak kunjung datang setelah waktu terus berlalu sebuah simbol muncul di arena ini menunjukkan kalau siao telah lolos dalam ujian semua orang menantikan apa yang akan terjadi mereka menunggu huang meninggalkan arena itu namun pada akhirnya huang tidak pergi dari sana ia masih duduk di arena dan menantang semua orang untuk menyerangnya seketika tempat ini segera menjadi berisik mereka memandang si hau sebagai orang yang sangat sombong seharusnya ia bersyukur karena bisa lolos dari lawan yang kuat dengan tubuh yang sudah cukup layu tidak mungkin huang bisa bertahan tiba-tiba ada seorang yang tidak bisa lagi menahan amarahnya ia langsung melompat untuk membunuh si hau tapi sayangnya orang itu langsung berubah menjadi tulang si hau menggunakan teknik reinkarnasinya untuk melawan ku jian yun yang ada di sana sangat bingung dengan semuanya bagaimana mungkin huang masih bisa sekuat ini padahal sudah tidak ada energi darah yang tersisa sebenarnya si hau juga khawatir dengan dirinya sendiri jika bukan karena ingin memahami teknik berharga Dewa Wilo si hau tak akan melakukan hal senekat ini si hau tahu bahwa disinilah teknik berharga Dewa Wilo sangat menantang untuk menginginkan umur panjang seorang harus terlebih dahulu mengalami kehancuran karena tanpa kehancuran tidak ada penciptaan ia ingin mendapatkan kekuatan hidup yang berkembang tetapi harus terlebih dahulu mengalami tubuh yang layu atau esensasi mendekati kematian proses ini memang sangat kejam satu kesalahan saja mengakibatkan kematian dalam posisi duduk sering berjalannya waktu huang telah memenangkan 200 runde tanpa bergerak ini adalah suatu pencapaian baru dalam arena kuno setelahnya orang-orang mulai menjadi panik jika si hau tidak mau beranjak dari arena kuno itu maka ia akan dianggap sebagai pemenang tunggal semua keberuntungan alami akan diberikan padanya akibatnya banyak orang yang dipaksa untuk naik ke panggung dan bertarung dengannya mereka ingin merebut benih abadinya dan kemudian melarikan diri namun pada akhirnya hasilnya sangatlah kejam lebih dari 80 ahli kehilangan nyawa karena menyerang huang ini ia sudah memenangkan 300 pertarang mereka semua menjadi terdiam huang terlalu menantang surga bahkan gojianyun menjadi linglung dengan semua ini dengan kondisi yang sudah sangat lemah si hau masih sangat mendominasi setelah beberapa waktu si hau sudah mencapai 500 putaran sementara itu pada saat ini panggung yang ditinggikan bersinar dan menyebarkan cahaya ketubuhnya ini adalah penghargaan sekaligus pengakuan atas penyelesaiannya di tahap ini segera setelah itu beberapa jenius mulai dikumpulkan untuk membunuh huang ini adalah perintah dari yin kun yang sangat membencinya ia membayar mahal agar orang-orang ini mau membunuh huang pertempuran dilakukan satu demi satu setelah mencapai runde 556 si hau menunjukkan sedikit kecerobohan bahunya kesakitan karena tertusuk panah berbulu yang ditembakkan oleh seorang ahli meskipun panah berbulu itu meledak setelah hanya masuk setengah inci ke dalam dagingnya ini masih merupakan tanda yang sangat berbahaya kondisi si hau sudah mencapai level kritis si hau pun menarik nafas dalam-dalam dan memunculkan pedang berbulu di belakangnya ini adalah perwujudan dari teknik kunpeng hanya dalam sekejap mata ahli itu terbelah menjadi dua yinkung yang melihatnya menjadi semakin kesal ia menyuruh orangnya yang lain untuk membunuh huang pada putaran 587 si hau kembali terluka serikalah abu-abu kuno berhasil mencakar salah satu lengan si hau hanya saja lengan itu tidak mengeluarkan darah ini menunjukkan kalau proses yang si hau lalui tinggal sedikit lagi lalu si hau memutar lengannya hingga tubuh serigala itu terbang keluar dan meledak setelahnya berbagai praktisi sudah bersiap untuk maju dengan hadiah yang menggiurkan dari yinkun orang-orang ini menjadi bersemangat dalam solusi pertempuran terakhir si hau menjadi sangat lemah ia hanya mampu membunuh kurang dari 10 praktisi tak terasa kini si hau sudah melewati 600 putaran namun nyatanya dia masih belum mau berhenti sebelumnya si hau pernah mendengar orang aneh kuno memenangkan lebih dari 700 putaran orang itu pun dinyatakan sebagai pemenang bahkan sebelum menyelesaikan prosesnya itulah mengapa si hau ingin melanjutkan dan berharap untuk menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin jika masyarakat dari dunia luar masuk maka itu pasti sangat berbahaya untuknya setelah pertempuran yang menyedihkan si hau akhirnya memenangkan putaran ke 700 si hau berhasil melewati ronde berikutnya dan membuat semua orang sangat terkejut banyak orang merasa sangat takut kepada huang mungkinkah cederanya ini hanya untuk menipu semua orang agar pergi ke arena namun hal itu dibantah saat mereka melihat kondisi huang yang semakin lemah tapi pertarungan terus berlanjut ketika si hau mencapai ronde ke 795 ia mulai menghela nafasnya ia tidak bisa lagi menahan sidera di tubuhnya itu berdasarkan rekor yang telah dibuat seharusnya si hau akan langsung menjadi pemenang tapi tak disangka hal itu tidak pernah terjadi kemungkinan orang aneh kuno yang menang itu menghancurkan semua orang dengan kekuatan ganas karena keganasannya itu tidak ada satu pun yang berani menentangnya berbeda dengan si hau yang bertarung dalam kondisi cedera apalagi ada banyak orang yang masih ingin menantangnya akhirnya si hau mengutuskan untuk berhenti dan mencoba mengolah teknik Dewa Wilu sedini mungkin dengan tubuh yang terhuyung-huyung si hau bangkit dari tempatnya ketika hal itu terjadi banyak orang menertawakannya mereka menyebut si hau takut akan kematian dengan kondisi yang terlemah saat ini huang tidak akan bisa berbuat apa-apa yin kun yang menjadi biang keroknya memprovokasi si hau untuk melawan penduduk asli immortal ancient jika memang hebat seharusnya si hau tidak keluar dari arena orang-orang yang bencinya mulai menertawakannya karena tidak suka dengan ucapan itu si hau akan melancarkan pembantaian garis pancaran pedang melesat ke langit si hau mengeluarkan pedang abadi dan mengacungkannya ke depan dengan suara renyah seekor kerai ilahi dipotong menjadi dua perubahan ini mengejutkan semua orang huang mengambil inisiatif untuk langsung menyerang kerai itu adalah keturunan kerakuno dari tujuh dewa surgawi setelahnya garis cahaya pedang lainnya mulai ditembakkan makhluk yang mencaci maki si hau dibunuh oleh pedang abadi melihat si hau melepaskan pembantaiannya para penduduk asli juga mengambil tindakan mereka mengajak para jenius lainnya untuk bersatu membunuh huang ada juga orang-orang yang berteriak agar si hau membantai penduduk asli immortal ancient orang-orang ini tidak mengungkatkan tubuh mereka yang sebenarnya orang-orang ini menghasut kemarahan publik agar si hau semakin dibenci sambil menungguh dingin si hau berkata iblis dan monster tidak pantas dilihat di bawah cahaya saat ini aku sudah tahu dimana kalian semua si hau naik ke udara dan kemudian menghunuskan pedang abadi cahaya pedang meletus dan langsung melesat keluar setelahnya tangisan menyedihkan terdengar di udara di dalam kerumunan beberapa lusin orang tertusuk dan ada juga yang langsung terbunuh ketika ingin melanjutkannya si hau merasa napasnya sudah agak berat ia benar-benar kehabisan tenaga semua sikti yang menci si hau langsung berteriak agar ia diserang ini adalah kondisi terlemahnya sekarang seketika beberapa klan besar langsung maju untuk melindungi si hau beberapa ahli dari klan jiwa sudah berdiri untuk mengelilinginya mereka tidak akan membiarkan orang lain menyakitinya ras yang lainnya juga melakukan hal yang sama mereka masih berharap uang akan mendapat cairan kesengsaran petir melihat pemandangan itu yinkun dan yang lainnya menganggap ras ini sebagai pengkhianat mereka harusnya saling mendukung antar penduduk asli lantas ia meminta orang-orang ini untuk memberinya jalan ia akan membantai oknum-oknum yang menjadi provokator dengan gerakan tangannya sebuah pedang bergegas menuju ke arah yinkun akibatnya 8 orang terbunuh di bawah 1 serangan pedang bahkan yinkun hampir menemui malapetaka jika ia tidak mundur dari serangan itu pemuda ini langsung mengutuk siyao berkali-kali tidak sepatasnya orang luar berani pada sekte darah peraknya siyao hanya tertawa mendengar ucapan itu nyatanya ia sudah mengajar yinkun saat berada di pulau jiwa jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lagi jikalau ahli paling kuatnya datang siyao tidak akan merasa takut perkataan siyao itu membuat banyak orang tercengang pasalnya ras darah perak dianggap sebagai ras paling suci biasanya biasanya tidak tidak ada yang berani memprovokasi ras itu namun kali ini huang langsung mempermalukannya di depan banyak orang seketika yinkun meluap dengan kemurkaan ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk maju orang-orang dari 3000 provinsi juga mengambil tindakan mereka tidak suka dengan pencapaian siyao sekarang siyao yang sudah melihat semua musuhnya tiba-tiba bersemangat tubuhnya yang tadinya terhuyung-huyung kini bersinar faktanya itu berasal dari esensi darah mahluk tertinggi yang tersisa siyao sendiri tidak berani membakarnya ia takut darah mahluk tertinggi akan muncul dalam waktu yang lama siyao merasa ragu saat akan menguras habis darah tertinggi ini tapi sekarang siyao sudah mantap dengan keputusannya ia akan membakar habis esensi darahnya dalam pertarungan ini seketika esensi yang tersisa dari darah mahluk tertinggi mulai muncul siyao menjadi penuh dengan vitalitas dan menyerang seperti iblis tubuhnya bersinar dan terbakar seperti tungku besar tulang mahluk tertingginya juga meletus dan nyala api di sekitar tubuhnya juga melonjak siyao mengacungkan pedangnya dan membuat beberapa ratus orang menjadi mayat dengan tiga halai energi abadi di sekitar tubuhnya siyao juga langsung menghadapi yinkun pemuda ini berteriak keras dan mengatakan kamu tidak bisa membunuhku suaranya bergetar sambil melangkah mundur ia juga mengatipkan semua artefaknya untuk menyerang siyao namun sayang tidak satu pun yang dapat mendukainya lalu dengan satu tebasan saja siyao membelah yinkun menjadi sangat presisi semua orang menjadi ketakutan perbedaan diantara mereka terlalu besar ketika sekte besar mulai melahirkan diri siyao langsung membunuh mereka semua setelah pertarungan besar itu lebih dari seribu mayat telah tergeletak tapi tak diduga siyao masih belum berhenti ia masih membakar darah makhluk tertingginya sampai benar-benar habis ketika hal itu sudah benar-benar terjadi siyao langsung duduk seolah-olah ia menghilang tak berselang lama seutas vitalitas muncul di tubuh siyao hal pertama yang berubah adalah lengannya lengan yang awalnya mengering dan tanpa kilau kini menghasilkan cahaya keemasan semua orang sangat tercengang tidak ada dari mereka yang berani mempercayai apa yang mereka lihat seiring berjalannya waktu tubuh layu itu mulai berkembang dengan vitalitas kilau keemasan mengalir keluar hingga ke seluruh tubuhnya dan siyao sangat bermatabat seolah-olah tubuh emas yang sedang mengalami kelahiran kembali dewa surgawi dari rastara perak merasa sangat murka mereka tidak akan membiarkan orang yang membunuh yinkun tetap hidup di dunia ini tak lama sebuah jarum ilahi melesat ke arah siyao itu adalah artefak magis dewa surgawi yang sangat sulit untuk dilawan namun tak diduga dewa surgawi ras jiwa mengayunkan lengan bajunya seketika hukum alam dewa surgawi menyebar dan mengunci tempat ini artefak magis yang menyerang tadi langsung dilenyapkan ia juga berdiri di depan siyao untuk melindunginya gagal dengan serangan pertama dewa dari rastara perak menyerang lagi dengan kekuatan penuh ia yang berasal dari pohon kuno langsung berubah menjadi pohon perak ia menerjang dengan cabang kokohnya dan melepaskan hukum alam dewa surgawi pertarungan antar dewa surgawi akhirnya pecah namun tiba-tiba immortal ensign mulai bergetar hebat letakan yang tadinya kecil kini semakin membesar sepertinya para master sekte yang menyerang celah itu hampir berhasil ini membuat penduduk asli immortal ensign mulai khawatir pasalnya hal seperti ini tidak pernah terjadi tak lama retakan besar itu mulai bergetar sekali lagi itu mengalami tabrakan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya hal yang tak diduga-duga adalah Gu Jian Yun langsung naik ke arena ia menyadari jika orang luar masuk ke immortal ensign sulit baginya untuk mendapat peluang dengan berdiri di tengah arena Gu Jian Yun menantang siapa saja untuk bertarung dengan kondisinya yang sudah mencapai puncak orang-orang berpikir sekali untuk melawannya seiring berjalannya waktu Gu Jian Yun telah mendapat 50 kemenangan hal ini membuat semua orang terdiam Jian Yun dengan tenang melewati putaran hanya dengan berdiri di atas arena ini adalah efek sisa yang ditinggalkan oleh tampilan kekuatan huang selama tidak ada yang maju Jian Yun akan terus lolos ke putaran selanjutnya ketika ronde ke 100 tiba seorang ahli akhirnya muncul ia berteriak dari kejauhan dan berkata Gu Jian Yun aku akan menemanimu seorang pemuda berambut abu-abu datang untuk melawannya pemuda ini ternyata menyimpan dendam pada Jian Yun ia adalah salah satu dari orang aneh kuno tanpa banyak bicara keduanya langsung terlibat bentrokan setelah selusin pertukaran orang ini terbunuh dengan satu jari dari Jian Yun darah memercik dari dagingnya yang juga terbelah ketika Jian Yun akan membakar mayat itu tiba-tiba hamparan darah berubah menjadi 10 ribu tetesan semuanya langsung melesat ke arah Jian Yun ia pun menghindar dengan cepat untuk mempertahankan hidupnya ini adalah alasan kenapa pemuda itu masih dapat hidup setelah kalah dari Jian Yun di pertarungan sebelumnya ini adalah kitab suci darah tanpa air selama masih ada setetes darah yang tersisa orang itu tidak akan pernah mati tapi pada akhirnya Gu Jian Yun menggunakan kuatannya untuk membunuh orang ini sebanyak 9 kali cahaya berdarah akhirnya menghilang orang itu kehilangan nyawanya kemudian Jian Yun berdiri di arena dan terus menang tanpa berjuang untuk beberapa lusin putaran ketika ronde ke 200 turun sesuatu yang tidak terduga akhirnya terjadi seseorang naik ke arena menghasilkan artefak magis pada awalnya tidak ada yang merasakan apa-apa tapi kemudian aura yang menakutkan mulai terpancar itu dikarenakan artefak magis dewa surgawi dibawa oleh sosok ini seharusnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi seorang tidak boleh membawa senjata jenis ini akibatnya Gu Jian Yun mengalami luka berat ia langsung meraung hebat dengan pedang suci di tangannya Jian Yun menjadi satu dengan pedangnya dan berhasil membelah musuhnya namun sayang artefak magis dewa surgawi itu terbang ke udara kemudian Jian Yun ingin terus menjaga tempatnya di arena tapi tiba-tiba pupil matanya menyusut saat melihat seorang individu yang sangat luar biasa dengan kondisi yang terluka Jian Yun tidak mungkin bisa menghadapinya ia pun langsung melompat dan menghilang dalam sekejap orang yang dilihat Jian Yun adalah Ning Chuan dengan rambut peraknya yang mencapai pinggang sosok ini menginjak simbol Dao yang hebat saat ia tiba seketika tempat ini segera meletus dengan kebisingan ternyata Ning Chuan masih hidup ia berhasil melewati kesengsaran surgawi Ning Chuan naik ke arena dengan satu langkah dan langsung menatap semua orang sementara itu Xiao duduk di sana dengan sinar keemasan yang sudah menyebar ke kakinya saat Ning Chuan tiba Xiao segera membuka matanya di kejauhan ia juga melihat 10 raja makota segalanya akan ditentukan sebentar lagi Xiao ingin mengetahui sekuat apa kedua raja kuno ini di sisi lain ketika Ning Chuan sudah di arena tidak ada yang berani menantangnya akibatnya dalam sekejap mata ia sudah melalui 200 putaran ia berdiri di sana dengan tenangnya tidak ada yang naik ke atas panggung setelah berapa waktu seorang dewa sejati menyerang Ning Chuan dengan bilah tulang ia ingin tahu bagaimana kekuatan dari raja lima makota rantas hanya dengan kepala tangannya bilah tulang itu langsung dihancurkan namun tak diduga perubahan mengejutkan mulai terjadi fragmen bilah tulang yang patah tadi masih bisa menyerang seolah-olah memiliki kecerdasan jelas sekali kalau itu adalah artefak magis dewa surgawi benda itu dikenal sebagai pisau tak terbentuk ini adalah kedua kalinya artefak magis dewa surgawi dimunculkan semua orang mulai menjadi bingung saat kemudian bilah itu menghancurkan kapan hukum malam dewa surgawi mulai terjalin kekuatan ilahi yang menakutkan menelan segalanya bahkan ekspresi ningcuan langsung berubah ia pun dengan cepat menghindar ia menghilang dari lokasi aslinya dan muncul di tempat yang berbeda namun ahli ini masih mengacukan artefak magis dewa surgawinya ia memotong kosongan dan menyapu seluruh arena dengan suara keras ningcuan berteriak sebuah era menuju ketiadaan itu adalah kemampuan ilahi yang dimiliki lima mahkota raja tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya untuk menyempurnakan kekosongan meskipun dewa sejati itu sangatlah kuat mengaktifkan artefak magis dewa surgawi masih terlalu melelakan ia pun batuk darah dalam jumlah besar dan kekuatan magis yang dikeluarkannya terlalu banyak dalam kondisi seperti itu ningcuan meledakkan ruang diantara alis dewa sejati itu dengan semua kejadian ini orang-orang mulai berspekulasi mereka merasa dewa surgawi penduduk asli telah meminjamkan artefak magisnya mungkin saja keduanya akan membagi peluang setelah turnamen ini selesai tapi hal itu dirasa tidak mungkin terjadi dewa surgawi tidak akan semudah itu memberikan artefak magisnya kemudian orang-orang mulai berpikir tentang para jenius yang telah menjadi penduduk asli immortal ancient mungkin saja mereka telah mendapat artefak magis dewa surgawi benar saja dalam pertempuran berikutnya ada beberapa individu yang mengambil tindakan mereka masih menggunakan artefak magis dewa surgawi selain itu semua orang dapat mengatakan bahwa mereka berasal dari pihak yang berbeda dengan kekuatannya Ningcuan berhasil mengalahkan sosok-sosok ini hanya saja ia menghabiskan cukup banyak usaha pia lain tidak hanya memiliki artefak magis dewa surgawi tapi juga memahami jenis kutukan Ningcuan bahkan harus memunculkan diagram surga miliknya setelah beberapa waktu Ningcuan telah menang 400 putaran namun saat ini ia merasakan energi darahnya sedikit tidak stabil ini terutama terjadi ketika orang terakhir yang dilawannya adalah Raja Kuno lalu Ningcuan keluar dari arena untuk memulihkan dirinya saat kemudian sosok yang sangat kuat bergerak menuju arena orang-orang mengenalinya sebagai 10 Raja Mahkota pada saat ini semua orang menjadi sangat terkejut inilah yang dikenal sebagai keajaiban yang tak terkalahkan ia telah memasuki immortal kuno sebanyak 10 kali ia juga telah bertarung melawan 8 Raja Mahkota ada penuduk asli yang sebelumnya ingin membunuhnya juga tapi ia selalu keluar tanpa cedera di setiap era terlepas dari apakah itu 3000 provinsi atau tanah kuno ini 10 Raja Mahkota adalah legenda yang tak terkalahkan ketika ia naik ke arena tentu saja tidak ada yang berani melawannya di awal namun tak lama beberapa sosok yang menggunakan artefak magis memasuki arena mereka merasa yakin dengan artefak di tangannya itu tapi dengan kekuatan 10 Mahkota Raja ia dapat membunuh musuhnya dengan sangat mudah ini membuat orang lain mengerutkan kening dalam hati persiapan mereka selama bertahun-tahun sebenarnya tidaklah efektif mereka tidak dapat melakukan apapun pada orang-orang seperti Ningcuan atau 10 Raja Mahkota saat kemudian suara seruling bergema di udara seseorang berjalan dari kejauhan menginjak keampaan seperti abadi yang diasingkan ia adalah pria seruling dari sarang setan sambil memegang serulingnya pria itu naik ke arena untuk menghadapi 10 Raja Mahkota ia pun langsung tersenyum tenang dan bersiap mengambil tindakan seketika tempat itu meletus dengan kebisingan dua ahli yang mengejutkan dunia akhirnya akan bertarung disana 10 Raja Mahkota berkata aku sudah melihatmu saat pertama kali memasuki Immortal Ancient pria seruling itu pun tersenyum ia juga mengatakan mereka berdua pernah bertarung di jalur batu biru setelah 10 era telah berlalu kini anda sudah mengabaikan dunia bahkan memiliki gelar 10 Raja Mahkota sangat pantas mendapat kehormatan dari banyak orang 10 Raja Mahkota langsung membalas dan berkata kamu adalah orang pertama yang aku kagumi 10 era tanpa menunjukkan diri kamu benar-benar Raja tanpa Mahkota ketika semua orang mendengar percakapan itu mereka semua menjadi tercengang gelombang besar mengaduk di dalam hati mereka kemudian pria seruling berkata mari kita selesaikan semuanya di era terakhir ini 10 Raja Mahkota pun setuju dan mulai mengambil tindakan arena tiba-tiba bergetar hebat ini adalah sesuatu yang sama sekali belum pernah terjadi keduanya mulai bertukar pukulan keduanya terlalu luar biasa dan mereka langsung menggunakan kemampuan ilahi yang sangat hebat tinju naga dan pukulan Phoenix beradu di udara ketika kedua teknik ini imbang mereka langsung menampilkan 10 teknik berharga yang kejam dalam sekejam mata keduanya sudah bertukar lebih dari 100 pukulan selama selama proses ini keduanya menggunakan 3 hingga 4 teknik berharga yang tak tertandingi semuanya adalah milik dari 10 setan Xiao yang sudah menyelesaikan transformasinya merasa sangat tercengang ini adalah pertempuran antar raksasa saat kemudian Ningcuan mulai bertanya pada Xiao keturunan dari orang berdosa apakah kamu berani untuk bertarung ini adalah tantangan pertama yang dikeluarkan sejak Ningcuan tiba di arena lalu dengan santai Xiao menjawab kenapa tidak lalu sebuah arena yang lain muncul di udara semua orang menjadi terpana mereka berdua tidak berbicara hal-hal yang tidak penting langsung bertarung setelah bangkit itu adalah bentrokan yang mengejutkan dunia arena dibagi menjadi dua medan perang yang berbeda kedua belah pihak menggunakan kemampuan ilahi yang paling langka di dunia ini mereka berjuang sampai matahari dan bulan kehilangan cahaya ini adalah peristiwa besar yang sangat langka sejak zaman kuno pertarungan hebat yang tak tertandingi sudah dimulai bagaimana semoga Anda terhibur dengan cerita saya setelah mendapat musuhnya masing-masing bagaimanakah si Hao bisa mengalahkan orang aneh kuno yang paling hebat penasaran dengan kelanjutannya tunggu episode berikutnya segitu dulu untuk hari ini saya dedek undur diri arigato kering-kering dulu terima kasih